Intro Menjelang Pesta Demokrasi 2024 Polres Bantul menggelar Silaturahmi Kamtipmas yang dihadiri sejumlah jajaran Forkopimda Bantul seperti Kapolres Bantul AKBP Michael R. Risakota Bupati Bantul Abdul Halim Musli dan DIM 0729 Bantul Letkol Infanteri Arief Hermat PLT Ketua KPU Bantul Joko Santoso Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta elemen mahasiswa Kabupaten Bantul Kapolres Bantul AKBP Michael Risakota dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari Silaturahmi Kamtipmas ini yakni untuk memberikan energi positif dalam mengamankan dan mewujudkan pemilu 2024 di Kabupaten Bantul yang aman dan damai Nantinya TNI dan Polri akan bersinergi dan bekerjasama dalam mengamankan pemilu 2024 mendatang Perwira menengah dengan dua melati di pundak tersebut juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax yang arahnya mengadu domba Dari kami Polres Bantul mengharap kerjasama dari Bapak-Ibu sekalian menjelang pemilu nanti kita tetap membuat suasana khususnya di Kabupaten Bantul ini bisa aman, namai, dan berterangan Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halimusli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada jajaran Polres Bantul atas upaya mewujudkan hubungan yang harmonis antara semua tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di bumi Projotaman Sari Pemilu 2024 merupakan sebuah hajatan demokrasi lima tahunan yang akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang harapannya tak menimbulkan konflik di tengah banyaknya perbedaan Orang nomor satu di Kabupaten Bantul tersebut yakin bahwa masyarakat Bantul adalah warga negara Indonesia yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan dapat diarahkan untuk selalu hidup rukun dan damai Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Kapolres dan seluruh jajaran kepolisian yang hari ini menggelar silaturrohim bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sekabupaten Bantul untuk mewujudkan pemilu tahun 2024 secara aman dan damai kita percaya dengan kebersamaan ini akan mampu menciptakan kondisi Bantul yang lebih aman yang lebih mendamaikan karena ada komitmen yang demikian kuat dari berbagai lapisan masyarakat Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan untuk menghindari perpecahan pada pemilu 2024 mendatang Bawaslu akan melaksanakan instruksi dari Bawaslu Pusat dengan mendahulukan pencegahan agar tidak terjadi konflik Bawaslu juga sudah memetakan indeks kerawanan terkait dengan politik uang pemilih di luar negeri, media sosial, netralitas ASN dan politisasi sara Bantul membutuhkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres dan jajaran di Polres Bantul yang sudah menginisiasi kegiatan Sirat Roh Mikam Tipmas Sirat Roh Mikam Tipmas pada kesempatan sore hari ini cukup bermakna dan cukup bermanfaat untuk menciptakan pemilu di Bantul yang aman dan damai dan saya meyakini dengan kegiatan Sirat Roh Mikam Tipmas yang sudah diinisiasi oleh Bapak Kapolres Bantul ini akan mendinginkan suasana dan menjadi inisiator sekaligus bagian dari penentu kesuksesan pemilu 2024 terutama dari perspektif Kam Tipmas di Kabupaten Bantul Sesuai dengan jadwal saat ini KPU Kabupaten Bantul sedang memverifikasi calon legislatif yang akan memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Bantul Sementara untuk kampanye yang bersifat tertutup akan dimulai pada 28 November mendatang KPU Bantul juga sudah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 742.074 pemilih 3.166 TPS yang tersebar di 75 kalurahan dan 17 kapanewon Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tim Liputan Adi TV